Ya, kembali lagi bersama saya, Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Stains Gate Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si komplotannya si Okabe yang mana situ Ada si Okabe sendiri, ada si Daru, ada si Makiseku Rishu, sama si Mayushi Dan kemarin ada tambahan, yaitu si Shining Finger, atau aku lupa siapa nama aslinya Ah, kita panggil Shining Finger dulu, aku lupa lagi anjir Dan yang dimana episode kemarin itu kita udah melihat si Makiseku Rishu itu udah mulai kayak mempelajari si mini mesin waktu yang dibuat sama si Okabe gitu Dan dia berusaha buat nentuin requirement system atau apa aja yang diperlukan supaya mesin itu bekerja gitu Dan sepertinya ya di episode kali ini kita bakal melihat perkembangan dari mesinnya Karena dengan ada tambahan satu anggota lab baru si Shining Finger mungkin jadi, mesinnya jadi lebih sempurna lagi Dan ya, ok lah teman-teman, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reaction-nya Let's go Astaga dia rusak obat ini ya Kan pas dia mau nyalain mesinnya itu, dia kayak harus ngebukain si ininya kan, microwave-nya Jadi ini gak perlu dibuka-bukain lagi, biar rusak sekalian pintunya Oh, bisa gitu Oke, kita mulai eksperimennya Betul, ayo Kenapa tuh Oh, Mr. Brown Oke, baiklah kita lanjutkan mesin waktunya Nah, itu yang dia cari Berhasil Oh, kali ini gak meledak Dia cuma kayak getar doang Kenapa nih? Bersinar? Yalah, udah menyala-nyala kayak gitu Kesalahan geologi yang menyimpang Oh, apa nih tiba-tiba kesalahan-kesalahan nih Hei, dokpe gak ada apa-apa? Hehehe 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 Oke, dia mau dokter paper Hehehe 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 Oh enggak, mau juga Hehehe 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 Desire itu ya Hehehe 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 Perteman Majabundar Oh, si ini yang gak tau ya Senior Ranger Oh, masih getar tuh Ape Gak ngomong tuh Hehehe 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 ha ha gimana gimana masi lo oh dia mau ngubah mau ngubah masalah kan kemarin kemarin cuma kayak ngirim pesan ke masalah doang ya apa tuh apa tuh apa tuh baiklah pengen dapat duit SELEB SEVEN na ok nggak jawab ah iimana Atau? 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 Dengan beser kita semua tahu untuk LN atau Atau?? Bisa 2億?? Belainkan sekarangIf LN apa terlalu banyak dia ngeri juga co dapat satu ada ketiga Nah itu saja oke sementara mereka kita bertikalah berpikir berdua ini lagi nih co tur nah dipotong Oh jadi bukan si Okabe yang nulis ya jadi apa tadi isi ininya isi pesannya pasti menang beli mark six ponsel microwave sementara Oke oke Oh itu pesannya Oke kita lihat apakah mesin waktunya berhasil setelah itu Oh Sundere lah sombong sebenarnya bukan sombong ya guys BTB aku jelasin dikit Sundere itu bukan sombong sih lebih ke arah dia kayak menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dia suka gitu loh jadi kalau misalnya dia marah-marah sama seseorang atau misalnya dimarahin karena suatu hal terus dia nge-utarain bilang bukan karena itu tapi sebenarnya jawabannya ya karena itu gitu loh intinya kayak gitulah ya Sundere bukan sombong juga sih agak sedikit miss oke 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 langsung menang lottrain nih tiba-tiba kalau berhasil uh-huh taiya 24 geng atau kalau kok atau sekarang you aku 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 yang aku 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 manel barusan masih ada tutupnya eh itu masih ada tutupnya nggak sih atau udah dibuka 30 detik ini ada sih baliknya cuman beberapa detik ke belakang atau gimana sih 30 detik yang lalu bukan yang tanya sebelum melakuin opasannya terkirim ke masa lalu mereka nggak tahu oh baliknya cuman kayak setengah jaman ya setengah jaman ke belakang ya sejaman setengah jaman gitu ya berarti bener berhasil yang lain daingat anjir oh ini loterenya kapan seminggu yang lalu pas ini ya pesannya kekirim ya oh dia salah apanya yang salah co 0 2 12 18 34 02 12 19 hipotesisnya sih makise langsung nembak anjir dokter papernya ada wuuu beneran berhasil dia ubah cowok dar setengah terkirim jadi dia cuman balik kayak cuman setengah jam tapi ada pesan yang ada sesuatu yang berubah bertergantung pesan yang dikirim sama si ini bokabe apa tuh apa tuh kenapa sih tuh seperti dicuci otak musik diapain anjir chip ha gimana 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 chip dipasang di mata takut tuh apa tuh kayak penting tuh kayak penting tuh nadanya ya tadi bergitar sekali oh berarti sebelum dia ngirim yang dia rasakan orang lain pas sebelum ngirim doang ha gimana hahaha hahah hah 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 si susu tau juga hah hm hmm John Titor dia tau ya Penjelasannya nih Divergence Matter Sama kayak kejadiannya si Okabe Pindah ke dunia dimana si Okabe beli Divergence Matter Okabe Okarin Bahasanya anjir jelek banget Setutupnya jelek banget Okabe Kaya penjahat coba sih Okabe Kaya penjahat coba sih Masih ada disitu Masih mikir Soalnya dia penasaran ya sama si ini Ide nya dari susu tadi Oh si Ruka Dia minta maaf ya Salah masukin nomor rotre Apa nih Nanti cerita yang lebih banyak tentang mesin waktu Pasti janji telah dua sampai jumpa mereka Saya sangat senang Bahasan jelek banget anjir Jika ada Daru Daru Apatul Mis Apatul Oh ok Mayuri Ganti-gantian coba semuanya Khawatir ya Soalnya Jarang-jarang Mungkin si Okabe Yang gila-gila ilmuwan ini Tiba-tiba nyuruh berhenti gitu ya Siapa lagi nih Apa nih Ada apa ini Oh Jun Titer Sesuai penjelasan Dia masih ada ingatannya dari Yang sebelumnya Tidak pernah membayangkan Oh Belum ditemukan Cuman dia ya Berarti Ah Membimbing dunia Satu persen Deveragens Kenapa Ada apa yang mainnya dengan dunia ini Kenapa harus pindah Oke Nunggu pesan dulu pak Sambil minum aku Kebebasan sejati Masa depan akan jadi distopia Siapa nih Siapa nih Nelfon Nelfon atau Sentuh Menjadi penyelamat Hah Tiba-tiba disuruh jadi Penyelamat dunia Anjir Perasaan nyoba nyoba doang Alah Dan ya oke lah teman-teman Untuk episode kali ini Mungkin sampai disitu dulu Seperti yang kita lihat di episode kali ini Si Kioma Lebih tepatnya Si Kioma Dapat Beban yang sangat besar Sepertinya ya Dia disuruh untuk Nyelamati dunia dari Distopia Kata si John Titor Karena si Okabe Katanya ya Punya kemampuan untuk Mempertahankan ingatannya Walaupun dunianya Berpindah gitu Jadi walaupun si Okabe Eksperimennya tadi kan Kayak ngubah masa lalunya Yang dimana Di dunianya yang saat itu Dia tidak Berpikiran untuk Meli lotre Dia kirim pesan dari dunia itu Untuk ke masa lalu Dan mengubah garis waktunya Lalu ke Dunia yang kedua ini Dia Beli lotre nya Dan berbeda gitu hasilnya Si dunia pertamanya ini Orang lain kan Ngelakuin Ngelakuin eksperimen yang kedua Sedangkan si Yang kedua ini Dia balik ke masa lalu Jadi belum sempat Ngelakuin eksperimen yang kedua gitu Dan ya Untuk episode selanjutnya Kita bakal melihat Si Okabe yang Sepertinya mendapatkan Beban baru Dia disuruh menjadi Penyelamat dunia Sama si John Titor Buat menghindari Mistopia Dan ya Oke lah teman-teman Untuk episode kali ini Mungkin sampai disitu dulu Sebentar jangan sampai Masuk episode selanjutnya Karena ini masih jalan Terus latarnya Jika teman-teman suka Dengan reaction seperti ini Silahkan teman-teman like Comment Dan juga subscribe Karena dengan komen teman-teman Aku jadi lebih semangat Untuk membuat konten yang lainnya Dan Ya Jika teman-teman suka Dengan konten seperti ini Silahkan juga Di like Dan nyalain Lonceng Tombol notifikasinya Agar selalu mendapatkan Update yang terbaru Dari saya Ya Terima kasih telah menonton See you next time And Tadah Tadah